Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu saham yang hari ini naiknya banyak banget ya. Di sesi pertama hari ini ditutup naik sampai 16% dengan teknologi yang juga banget, 863 miliar rupiah. Ini sudah hampir mirip dengan level-level bank-bank yang sudah besar banget di Indonesia ya, seperti BPCA dan BBRI yang biasanya transaksi hariannya bisa sampai 1 triliun rupiah. Jadi BRMS ini pada pergelangan mereka bisa transaksi sampai sebanyak itu. Yuk kita akan kenalan dengan Bumi Resource Mineralus DBK dengan kode emiten BRMS, kita panggil BRMS yang direquest oleh teman-teman. Kita lihat dulu dari sejarahnya terlebih dahulu. Mereka didirikan pada tanggal 6 Agustus 2003, jadi masih baru-baru juga perusahaannya. Mereka merupakan entitas induk dari berbagai entitas anak yang berusaha dalam bidang eksplorasi dan pengembangan pertambangan sumber daya minarang. Merupakan anak usaha dari PT Bumi Resource DBK yang merupakan anggota dari grup Bakri. Ya, setelah diakuisisi oleh Salim Group yang bernama Emirates Tarian Group Adventures, porsi daripada PT Bumi Resource DBK cuma tersisa 4,88%. Ya, kecil banget sih, tapi masih dipegang sedikit oleh mereka. Untuk bisnis yang mereka jalankan, seperti tadi yang kita lihat ya, mereka bergerak di bidang pertambangan multi minarang yang beroperasi di Indonesia. Didirikan di Indonesia dan mengoperasikan beragam portfolio minarang termasuk terlaga, emas, seng, dan timah. Mengingat permintaan komunitas yang kuat, memberikan kesempatan unik untuk menjadi bagian dari perusahaan minarang yang beragam. Manusia kami memberi pengalaman bisnis yang baik dalam pengembangan sumber daya dan kegiatan operasi. Ya, berusaha untuk memberikan hasil positif dan menambah nilai bagi para pemangku kepentingannya, dengan memonetisasi carangannya menjadi produksi komersial. Ya, ada berita tentang akuisisi daripada BRMS ini oleh Salim Group. Di sini kita bisa lihat, di beli grup Salim, saham BRMS menggeliat dan terbukti hari ini plus sampai 16%. Diborong asing dengan nilai jumal pada Jumat yang lalu. Ya, dipastikan merupakan bagian dari penjualan saham milik grup Bakri ke grup Salim. Apalagi grup Salim sudah menempatkan penghakilannya, yaitu Agus Projo Sasmito, yang kini menjadi dia, terutama BRMS. Gitu ya, teman-teman. So, ya, untuk prospek dari BRMS yang bergerak di bidang mineral sih, seharusnya bagus sih ya, apalagi mereka ada memproduksi emas. Emas, tembaga, seng, dan lain-lain. Belum ada nikel sih, karena saya lihat di sini ya. Kemungkinan sih pasti ada nanti, kalau ke depan mereka bergerak di diversifikasi yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, di sisi prospeknya bagus, selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, di mana posisi masyarakatnya 51,82%. Ini tinggi banget sih. So, ya, kalau misalnya Salim Group ingin mengaku sisi lebih banyak lagi, kemungkinan nanti posisi full rate akan berkurang. Tapi, ya, nggak tau lah, kita lihat ke depan yang gimana. Tapi, ini sudah memberikan sedikit gambaran negatif bagi saya ya. Posisi full rate-nya terlalu besar, melebihi 50%. Lalu, pemegang saham non-publik terbesarnya, Emirates Stadium Global Ventures yang tadi kita lihat ya, sebesar 25,1%. Kalau kita lihat di sini, beritasnya sih aman-aman aja. Kebanyakan tentang pemberian saham, Odesan Ingrup. Selanjutnya, kita lihat di statistik daripada BRMS ini. Ya, marketnya besar banget, 39,7 triliun rupiah. Ya, jadi, pasti transaksinya hariannya juga sangat besar, karena perusahaannya besar juga ini. Operating profit, 6,76 miliar rupiah. Ya, dengan net profit, 26,57 miliar rupiah. Ini net profitnya lebih besar, jadi saya kurang suka sih. Karena bisnis intinya kurang menghasilkan. Selanjutnya, kita lihat, lihat PR-nya tinggi banget, 390 kali. Ya. Lalu, selanjutnya, Operating profit margin, 15,90%. Ini cukup tebal, dengan net profit margin, 62,46%, tapi masih belum cukup. Banyak penjualan dari sektor mineral, sehingga PR-nya masih kecil banget. Dengan kuit rasio bagus, 333%. Belum pernah bagi dividen, kalau kita lihat di sini sih ya, sejak IPO tahun 2010. Meskipun, ya, seharusnya, asetnya sih cukup sih, untuk membayar dividen, tapi mungkin mereka masih mau tahan labanya, untuk dipakai untuk operasi daripada perusahaan. Tune over harinya mereka, 863 miliar rupiah, ya. Itu sangat liket banget. Cuman, BRMS ini memberi satu kiteria penting yang dari saya, ya. Ini PR-nya masih terlalu mahal di sini, ya. Jadi, kalau teman-teman yang liket BRMS ini, apakah menarik? Ya, meskipun kenaikan harga saham ini sangat tinggi, tetapi saya nggak tertarik sama BRMS ini, karena PR-nya masih tinggi, ya. Jadi, untuk sementara sih, saya sarankan sih, dipantau aja lah. Skip dulu. Sampai kenajar daripada BRMS ini menghasilkan penggambaran yang lebih baik. Dan menggunakan pembahasan tentang BRMS yang bergerak di bidang mineral, emas, seng, dan lain-lain. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.